Bismillahirrahmanirrahim, ada kabar baik buat kalian para user VectorNator kali ini VectorNator update lagi dari versi 4.5 ke versi 4.6 walaupun aplikasi ini gratis tapi update-nya cepet banget gak seperti aplikasi-aplikasi lainnya dan untuk versi yang sekarang 4.6 itu ada update yang menurutku perlu kalian coba yaitu Auto Trash dari versi 1 ke versi 2.0 di Auto Trash 2.0 sudah ada pilihan untuk mode sketch yang sebelumnya hanya ada mode fotografi doang jadi untuk sekarang VectorNator bakalan cukup enak dipakai buat tracing logo atau tracing font jadi ini sangat cocok buat kalian yang mau desain logo ataupun lettering dari tulisan tangan dari desain manual dulu diubah di Trash ke bentuk VectorDigital disini aku sudah siapkan beberapa gambar ada 4 gambar 1,2,3,4 formatnya ini jpeg dan yang ini png ini jpeg dan ini png disini aku tempatkan gambarnya berurutan sesuai dengan kerumitan dari bentuk atau kurvanya disini yang pertama ini ada basic shape ada kotak lingkaran segitiga dan yang lainnya dan selanjutnya ada logo Apple bisa dibilang ini agak rumit ini kerupanya abstrak dan yang ini bisa dibilang lettering logo dengan huruf Coca-Cola dan selanjutnya yang terakhir ini adalah gabungan huruf dan kurva abstrak kalau kalian tap ini ada tanda silangnya kalau kalian tap ini gambarnya disilang tantanya ini jenisnya gambar yang ini juga sama ini juga sama disilang seperti ini dan ini juga sama pertama kita akan coba Trash Basic Shape terlebih dahulu untuk akses fitur auto trash kalian bisa tap style yang ini kalian bisa tap ikon segitiga ini untuk minimize seperti ini nah disini gak muncul fitur auto trash karena kita belum select fotonya atau gambarnya kalian select dulu fotonya nah disini muncul fitur auto trash disini ada mode disini tap aja ada dua mode ada 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 mode yang baru itu mode mode kalau untuk mode foto sudah aku bahas di video sebelumnya kalian bisa cek di halaman channel aku kalau gak salah judulnya auto trash di vector sebagus apa itu udah lama banget nah sekarang kita akan coba yang mode sketch tap aja lalu kembali lagi ke sini nah disini ada dua pengaturan ada complexity dan contrast kalau kalian naikkan complexity nya jadi bagian bagian sudutnya yang bagian tajamnya contohnya ini segitiga ini bakal terbaca lebih akurat tapi kalau misalkan kalian turunkan complexity nya nanti bagian bagian yang tajamnya yang ujungnya yang sini ini bakal agak melengkung jadi gak akurat jadi aku saranin kalau misalkan desain atau sketch kalian yang ingin di trace itu kompleks kalian maksimalkan saja ke 100 di bawah sini ada slider untuk contrast ini fungsinya untuk tracing berdasarkan level contrast semakin besar nilai contrastnya semakin mudah juga aplikasi ini untuk membedakan warna merah warna biru warna kuning dan warna-warna lainnya contohnya seperti ini kita kasih nilainya 0 tab auto trace warna merah biru dan yang lainnya di sini hilang kecuali warna hitam di sini tetap terbaca sedangkan kalau kita kasih nilainya 100 tab auto trace warna merah hijau dan yang lainnya tetap terbaca jadi tetap bisa nge-trace bagian yang berwarna nah kita balikin lagi kita kita pilih contrastnya 100 dan complexity nya misalkan 36 karena ini bentukannya sederhana atau bentukan dasar tab auto trace setelah di auto trace kalian bisa pindahkan bagian-bagiannya seperti ini atau edit hasilnya seperti ini kalian bisa lihat untuk segitiganya ini agak melengkung ujungnya kita kembalikan karena kalau dalam bentuk pixel bentuknya seperti ini sepertinya ini sudah cukup bagus kalau kita lihat lingkarannya juga cukup bagus kita bisa lihat hasilnya seperti ini untuk bentukan love seperti ini agak gak rapi ya tapi untuk kotak lingkaran dan segitiga ini sudah cukup rapi nah selanjutnya kita akan coba tracing logo apple ini hasilnya seperti apa kita tap dulu logonya lakukan seperti yang tadi pilih style lalu pilih mode pilih sketch kembali 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 lagi lalu tap auto trace hasilnya seperti ini cukup rapi bagus selanjutnya kita coba tracing logo coca cola kalau kita lihat ini kualitas gambarnya kurang bagus jadi kita masukkan lagi satu gambar atau satu logo coca cola kita pilih yang ini ini formatnya png kita bisa lihat kalau kita perbesar pinggirannya sudah cukup rapi resolusinya tinggi nah kalau kita tracing yang ini hasilnya seperti apa kita atur kompleksitynya misalkan 87 kontrasnya 60 tap auto trace hasilnya seperti ini dan kalau misalkan yang ini tap auto trace oh ini ubah dulu ke mode sketch tap auto trace hasilnya seperti ini kalian bisa lihat tadi gambarnya yang ini lebih tajam jadi kehasil faktornya juga lebih tajam lebih rapih nah untuk bagian yang ini kalian bisa perbaiki kalian tap dulu multi select lalu tap yang ini lalu tap yang ini jadi dua-duanya dipilih lalu kalian pilih pad yang ini pilih bolean disini ada kolom bolean ini untuk memotong contohnya kita pilih yang ini jadi tengahnya bolong seperti ini kalau mau ubah warnanya pilih lagi ke style tap fill ubah lagi misalkan ke warna merah seperti itu dan yang terakhir kita akan coba tracing logo burger king tap dulu logonya disini complexity nya contohnya pilih 80 saja dan kontrasnya 60 modenya jangan lupa mode sketch lalu tap auto address hasilnya seperti ini cukup bagus dan rapih yang ini kita bisa perbaiki kayak tadi tap dua-duanya pilih pad lalu tap bolean pilih yang ini kalian kalian juga bisa langsung perbaiki beberapa item contohnya kita tap dulu multi select di huruf B yang ini tap semuanya yang ini juga yang ini juga dan yang ini habis itu tap seperti ini perbaiki warnanya disini aplikasi gratis tapi powerful oke itu saja untuk video kali ini semoga membantu kalian bisa coba-coba juga buat kalian yang suka video ini kalian bisa tap tombol like dan kalau misalkan kalian ada saran ataupun pertanyaan kalian bisa tulis di bawah kolom komentar terima kasih saya Apep sampai jumpa di video berikutnya ada kabar baik buat kalian para user VectorNator atau kalian yang cari alternatif Adopt Factor Adopt Stratfor selamat menikmati selamat menikmati